Karena alasannya agama ini, Indonesia untuk depan-depan gak ada. Mari kita berdoa, Sundar, karena semua kegiatan kita tunjukkan juga kepada NKRI. Sudah tidak ada tuntutan apapun untuk memberontak kepada NKRI. Bukan ular-ular hati, karena semua agama mengajar bersama. Acara Reuni 212 itu merupakan agenda politik terselubung dari pihak-pihak yang ingin negara revolusi Indonesia terpecah. Saya katakan yang kami suruti adalah bendera-bendera HTI, bukan bendera tawhidnya, tapi bendera-bendera HTI. Saya bisa jamin nanti kejadian satu tahun kemarin di Monas akan terolah kembali. Apa itu? Orasi-orasi politik. Orasi-orasi memecah belah bangsa. Negara kita ini sudah satu konstitusional. Sudah berlandeskan ideologi Pancasila, jadi tidak ada lagi cara-cara untuk menumbuhkan ideologi hilafah. Saya sampaikan dan kami yakin bahwa ada agenda politik terselubung. Untuk apa? Untuk berdiri dan untuk siapkan kota yang tidak berhubung. Pancasila, maka saya minta Andis ketemu dengan kita. Kalau Andis yang mau, maka saya akan tepul bagian ini. Temui saya!